Nah tuh Sebelum tonton video ini Subscribe dulu ya guys Terima kasih Halo Sobat Youtube Kembali di kesempatan kali ini Saya Ingin memberikan tutorial Bagaimana cara memperbaiki Travolas Merek Lakoni Falcon 120A Kerusakan Travolas ini Di output Konektor Kathoda dan anoda Tidak mengeluarkan api Jadi saya pastikan Kerusakannya di Rangkaian TWM Untuk transistor IRF24Z Dan F924Z Ini sudah saya ganti ya Sobat Youtube Nah ini Sudah saya ganti 4 tisis IC KA3525 Tetapi Tegangan yang keluar Di drain Setiap transistor MOSFET ini Ini Sekitar 25V Jadi gak mau turun Seharusnya Tegangan yang keluar Dari drain ini Ini masing-masing 14-15V Seperti ini Saya tunjukkan langsung ya Nah ini Kalau diukur ini 14V Atau 15V 14V Atau 15V Sama dengan yang keempat-empat Transistor ini Namun setelah saya Lakukan penggantian Pada transistor ini Yang 4 biji Dan IC 3525 Tetap Tegangannya Lebih dari 20V Disini Akan saya kasih tahu Satu Permasalahan Yang membuat Setelah kita melakukan Penggantian 4 transistor ini Dan IC ini Tegangan tidak mau turun 15V Satu penyebabnya adalah Teman-teman harus Mencek Elko-elko Yang 5 piece Nah ini Kapasitor Biangkeroknya Yang menyebabkan Transistor VETnya Jebol Coba kita ukur Kita buat Kali 100 ya Oke kita ukur Oke kita naikkan Kelak sekali Satu K Satu K Satu Kilo Nah ini Sobat Youtube Jarum tidak mau Kembali Ke nol Ini menandakan Elko ini Sudah Bocor Nah ini Inilah penyebabnya Tegangan-tegangan Yang ada di PWM Tadi Tidak normal Sehingga mengeluarkan Sampai 25V Oke Jadi ini sudah saya Lakukan perbaikan ya Sekarang Coba kita tes dulu Kita masukkan Ke Travolas ini Apakah memang Sudah Bisa Bagus Atau Belum Oke Disini PWMnya Sudah saya Pasang Sekarang Kita ukur Tegangan Tegangan Yang keluar dari Drain-drain Transistor ini Baik Kita on Kan powernya Oke Menyala Cara mengukurnya Prop Kita tempelkan Di Negatif PWM Nah disini Nah disini Kita tempelkan disini Oke Kemudian kita ukur Tegangan Yang keluar dari Drain Oke Nah itu 11V ya Normal Kemudian disini Ini juga 12V Normal Normal Disini 12V Normal Kemudian disini 12V Juga Normal Oke Nah itu Sudah Normal Kita Cek Tegangan Frekuensinya Nah disini Normal Disini Juga Normal Sudah keluar Oke Sekarang Kita Ukur Tegangan Yang keluar Ke Trafo Switching Ternyata Masih Nol Sobat Youtube Nah ini Tidak ada ya Tidak ada Yang menandakan Kehidupan PWM Sudah Bagus Ada Kemungkinan Di bagian Driver Kita Coba Cek Dulu Apa Permasalahannya Kita Matikan Dulu Powernya Kita Lihat Wow Sobat Youtube Bisa Melihat Ini Ada Kabel Yang Putus Nah ini Sobat Youtube Harus Perhatikan Kabel Ini Sepertinya Ini Sering Sekali Putus Sudah Beberapa Travolas Saya Perbaiki Ini Sering Putus Oke Putus Nah ini Putus Kita Buka Dulu Coba 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 Solder Dulu Ya Agak Sempit Lokasinya Kurang Timah Ya Oke Sudah Selesai Kita Solder Nah ini Nah ini Sudah Lengket Kembali Kita Pasang Sekarang Kita Coba Tes Lagi Apakah Sudah Ada Tegangan Untuk Travol Switching Teman Teman Bisa Melihat Ini Nah Sudah Naik Dia Kandas Loh Nih Lihat Ya Berarti Sudah Ada Suatu Frekuensi Yang Bekerja Disini Oke Sekarang Kita Pasang Ke Ini Kabelnya Kita Pasang Dulu Baik Sekarang Kita Ukur Tegangan Yang Keluar Dari Ini Untuk Pengalasan 49 51 50 50 Volt Ya Sobat Youtube Ini Sudah Bisa Dipakai Untuk Mengelas Coba Kita Laga Pakai Kabel Ini Memang Berbahaya Jangan Ditiru Buat Kawan Kawan Yang Belum Paham Sebaiknya Langsung Saja Menggunakan Stanglas Apa Si Namanya Menggunakan Stanglas Kita Coba Kita Laga Nah Tuh Nah Tuh Oke Kita Akan Coba Travolos Ini Oke Sudah Mantap Ya Pode Bisa Bisa Bnya Bnya Bique Binge B Terima kasih.